Biasanya perhatian terhadapannya sudah ya mungkin tinggal 10% beranggali ya ya tidak apa-apa mudah-mudahan tetap ada manfaatnya pertemuan kita ini ya untuk kita semua termasuk saya sendiri ya baik sebelum layak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi baiklah jadi kita lalu semua tujuan utama kita pembelajarannya adalah yang pertama itu adalah penanggulangan kanker cervix ya tadi sudah dijelaskan oleh dokter Brahmana pada waktu pendahuluan ya puluhan tahun tahun ya sejak saya dulu waktu jadi PPDS ya kemudian Pak Pujo Pak Brahmana sampai sekarang ya tetap aja yang datang ke tempat kita itu bener-bener kanker stadium berapa ya lebih dari 60% nya artinya bahwa kampanye atau penanggulangan kanker cervix itu kalau tidak dikatakan gagal ya belum berhasil dia belum berhasil ya keinginan kita tentu nanti suatu saat ya yang datang dengan stadium lanjut itu hanya mungkin 5% 10% gitu ya yang banyak ya yang atau bahkan ada lagi yang datang ke dokter Sutomo karena sudah ditangani oleh teman-teman yang di daerah ya Nah dalam usaha pencegahan ini ya jadi meliputi pencegahan deteksi dini dan tentu terapi dini ya terhadap patologi cervix ya pencegahan meliputi edukasi ya ini penting sekali ya karena dalam usaha ini tentu kita enggak bisa bekerja sendiri ya semua pihak harus terlibat ya jadi budak kesehatan satu yang kedua tentu pemangku jabatan pemangku pemerintahan ya pemerintah daerah penelitian kesehatan dan supaya dan juga masyarakat itu sendiri ya yang perlu kita edukasi bagaimana supaya mereka sadar diri ya sehingga mau memerjakan diri pedagang kesehatan ya karena selama ini sulit sekali ya untuk apalagi yang enggak ada keluhan dulu ngapain enggak ada keluhan kok pergi dokter apalagi kalau dokternya mas-mas ini laki-laki yang beruntung yang cewek-cewek ya biasanya mereka lebih-lebih tapi ternyata tidak juga ya ternyata bahwa banyak juga pasien-pasien cewek itu malah enggak mau ke dokter cewek ya kenyataan seperti itu ternyata ada ya coba begitu dokter cowoknya enggak punya pasien ya ternyata ada yang mereka memilih lebih baik diperiksa oleh dokter cowok itu ya kemudian di dalam edukasi juga harus dikejarkan pola hidup sehat ya ya jadi termasuk bagaimana mencegah adanya risiko-risiko ya itu perlu kira-kira ngopo Mas kalau pola hidup sehat itu bagaimana yang ada hubungannya sama kanker tidak berganti pasangan masuk cuma itu ya vaksin loh sudah ada pola makan yang sehat juga banyak sebenarnya yang bisa kita dikasihkan ya dan itu juga sekalian nanti termasuk ini ya kemudian yang ketiga juga untung tadi katanya sekarang ada vaksinasi ya jadi ini hanya saja sayangnya masih apa masih mahal ya jadi kita nggak bisa yuruh orang semua untuk vaksin meskipun tanya dulu harganya produk sekian waduh enggak jadi nanti-nanti aja ya Nah kemudian yang yang kita bicarakan saat ini sebetulnya adalah mengenai deteksi dini tadi ya tentu dengan sekalian manajemen atau penata laksana atau terapinya ya tuh tadi sudah dibicarakan semua nah deteksi di sini patulis cervix bisa tadi tadi Prohafno ya klinis secara IVA yang ditutupkan salah dokter kita ya dong Hai kata-kata Jules yang membicarakan tentang IVA nah ya jadi sudah dibicarakan dengan nanu secara medetail ya kemudian yang setiologi itu ada tab smear ini adalah yang konvensional ada ada yang liquid-based ada yang papnetnya yang sudah dibicarakan semua laboratorium ya HPV DNA sekarang ada HPV RNA katanya lebih spesifik ya kalau sisi versinya sama tapi lebih spesifik ya terutama dalam genotype nya itu ya Hai nah apa sih penyebab sitologi abnormal ya ini banyak ya Jadi kalau kita menemukan pemerintahan sugi hasilnya abnormal juga harus diperhatikan kemudian-kemudiannya itu ya jadi di sana ada ya kanker ya ini perubahan atopik kondilum inflamasi terutama letrokomunas dan kronik sovisitis ya Hai injury kemudian juga bisa dari atas dari indometrium dari paliat valopian ataupun penyebabkan dari ovari ya kemudian keadaan atau penderita yang mendapatkan terapi radiasi itu juga terjadi patologi servik punya tapi fokus kita sini adalah pada sekarang pada India tadi ya intrapuloneplasia nah sekarang penyebab dari etiologi apa etiologi atau penyebab dari kesehatan itu sendiri ya ya kita tidak mengenal semua banyak karena dikatakan bahwa HPV infection terdapat pada 90% ya kurang lebih artinya 10% itu bisa kena sebab lain ya klien-klien servik ini ya yang bahkan dapat menyebabkan keadaan displasia tersebut ya Hai istilah-istilah tadi sudah dibicarakan semua ya apa itu AIS apa itu Agus atau itu ASKUS ya dan sebagainya Hai ini tadi padanannya juga tadi ya akan ada yang bertanya tadi di awal tadi padanan daripada Hai hasil pap smear kemudian sistem CIN dan sistem batisda ya ada padanannya jadi kalau kelas satu itu kalau di sistem CIN dan batisda normal atau within normal limit atau negatifnya kalau yang kelas lima semua sama dia karsinoma semuanya jadi antaranya itulah yang banyak menjadi berbincang atau perdebatan atau pemikiran dari kita Hai modalitas terapi ya bisa hanya observasi saja ya Hai ya Iya 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 jadi yang gradasi rendah ya jadi CIN 1 CIN 2 itu masih memungkinkan dilakukan suatu observasi saja ya pull up pasti kemudian ada lokal AXC tadi barusan dibicarakan Prof. Hatno cryosurgery lup dan lain sebagainya yang terakhir adalah histerectomy ya ya jadi ada saatnya kita memang harus melakukan histerectomy ya Hai jadi jangan tadi kita isertumi disini atau kita menyarankan histerectomy disini mereka pergi keluar ternyata tidak perlu nih ini hanya kondisasi saja misalnya jadi harus betul-betul berarti kalau kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan histerectomy lain tadi ya yang saya tanyakan maksudnya jadi kalau CIN low-grade seal ASKUS ya ini masih pada tempatnya dilakukan suatu peralatan konservatif atau hanya observasi saja alasannya karena lebih dari 50% akan mengalami regresi spontan ya angka-angka ini bervariasi ada yang 50 ada yang 60 dan 80 sedangkan untuk CIN 2 CIN 3 high-grade seal nah yang diatas tadi kecuali ya bila disertai HPP positif terutama HPP yang risiko tinggi 1618 ini kita harus hati-hati dalam melakukan terapi konservatif ya Hai sedangkan yang derajat tinggi dari tinggi itu HPP negatif ataupun positif tetap kita melakukan pengobatan ya Hai koh ya tadi jadi destruksi elektron Hai masar ablasi lip dan seluruh jadi ada destruksi dan eksisi ya Hai kok jadi gini ya Hai nah namun demikian kita juga harus perhatikan adanya kemungkinan kegagalan oleh sebab itu pasa terapi pas ini masih tetap kita follow up ya jadi ndak langsung lepaskan gitu ya sudah enggak perlu kesini lagi enggak perlu kesini lagi karena udah diambil penyakitnya kalau sudah pasti sembuh gitu jangan ya kepastian tuh hanya Allah yang punya ya jadi kita harus berhati-hati juga ya dikatakan bahwa kemungkinan gagal elektrokoagulasi itu adalah 2,7 persen kecil ya Hai dengan krayo itu bus paling besar 8,7 persen Hai dengan laser yang kita enggak pernah melakukan dan aku Hai tadi sebutkan 5,6 persen dan lip itu 4,3 persen Oh ya ini tadi sudah ada ya denah-denah ini ya Bagaimana kita kalau memulai dari pemeriksaan klinis ya melihat cervix ya Hai seterusnya sampai Hai kapan hanya perlu follow up ya ya berapa lama follow up tadi sudah sebutkan juga kapan kita sampai pada suatu tindakan yang bahkan kapan melakukan histrectomy Hai Hai tadi sudah dijelaskan Prof.atno ya temuan pada golposcopy itu bisa atypical transforma sensual kratusis asetowate functation medicine typical cell invasif karsinum dan ada yang unsatisfactory ya tadi dokter Brahman tadi di awal ya jadi hasil kolposcopy itu ada yang satisfactor memuaskan ada yang unsatisfactory ya tidak memuaskan juga sudah dijelaskan bagaimana lajur atau jalur selanjutnya ya Hai tadi juga disesputkan mengenai ini dokter hari tadi ya mengenai HPP screeningnya Hai ya Jadi dalam penanggungan kanker cervix yang terpenting adalah yang pertama menurut kita adalah edukasi terhadap masyarakat kemudian keterlibatan para tenaga medis ya kalian di daerah mungkin juga perlu membina adik-adik yang dokter umum ya bidan dan sebagainya ya tapi tentu mereka perlu pelatihan ya jadi seperti melakukan IVA itu kan bidan boleh tertumu boleh tapi syaratnya mereka pernah atau mempunyai sertifikat pelatihan untuk itu ya Hai keterlibatan punah dalam hal pendanaan ini juga pentingnya kita selalu negara miskinnya pemerintah nggak bisa mendanai semuanya ya sehingga kadang-kadang proyek-proyek kita terputus ya lu pernah ada proyek IVA cukup lama waktu itu ya tapi kelanjutannya juga enggak ada pemeliharaan alat dan sebagainya sulit ya kalau sudah rusak enggak ada yang mau ganti ya itu jadi masalah bisa untuk tes untuk ketempatan diagnosa dan terapi selain pertemuan klinis perlu tetapi dengan perusahaan HPV lesi kanker diperlindungan histotomy nah ini ya jadi Hai n-nya itu n-nya itu terakhirnya itu kalau kita perlu melakukan histotomy ya ini ya yang pertama sudah cukup anak usia lebih dari 45 tahun dan sukar untuk di follow-up ya ada jawaban kiriman dari hulu sungai sana atau hulu sungai ada orang Kalimantan sini ya hulu sungai ya jauh yang gitu kan kasihan dia tuh harus sudah putuskan aja untuk histotomy ya dengan alasan tadi ya follow-upnya susah ya jadi itu yang bisa sampaikan ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua amin ya rohbarah alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh